Sampai jumpa di video selanjutnya. Amblasnya jalan ini mengakibatkan separuh badan jalan tergerus sepanjang 20 meter dengan kedalaman 50 meter. Pasca amblasnya jalan petugas dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat langsung melakukan pembersihan material di lokasi kejadian. Petugas rencananya akan membuat jalan baru sepanjang 100 meter, sedangkan jalan yang saat ini amblas akan ditutup selama 2 minggu ke depan. Untuk sementara kendaraan dari arah Cianjur Selatan menuju Cianjur Kota dan arah sebaliknya masih diberlakukan buka-tutup. Petugas menghimbau agar para pengendara lebih berhati-hati selain mengecil akibat amblas, jalan juga menjadi licin setelah diguyur hujan. Demikian Pemirsa topik terkini, selamat kembali menyaksikan acara kami selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya MZ Ardionata, wassalamualaikum.